hai oke BK Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang balik tentunya bersama saya Oke apa kabarnya buat teman-teman semua saya doakan semoga saya selalu dan saya saya doakan semoga rezekinya lancar amin Oke pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya cara mengatasi untuk WhatsApp bisnis yang tidak bisa di-download teman-teman ya jadi untuk WhatsApp bisnis ini terutama buat teman-teman yang mungkin terutama buat teman-teman yang mungkin sebagai marketing ya Nah di sini ataupun sebagai penjual ya tentu untuk WhatsApp ini WhatsApp versi bisnis ini tentu sangat penting sekali ya karena disini kita bisa menambahkan untuk produk-produk yang kita miliki teman-teman ya bahkan tuh di WhatsApp bisnis sendiri di sini kita juga bisa mengiklankan catalog kita ke dalam Facebook dan Instagram Nah tentu ketika kita memang seorang pembisnis maka untuk WhatsApp bisnis ini memang sangat cocok kita gunakan ya apalagi ketika kita menjual sebuah produk dengan memanfaatkan sebuah WhatsApp bisnis ini karena di WhatsApp bisnis ini memang versinya untuk bisnis ya dimana disini kita juga bisa menambahkan produk ya kemudian menampilkan barang-barang yang kita miliki ya ingin kita jual Nah tentunya seperti itu Nah tentu ya ketika kita seorang pembisnis maka untuk WhatsApp bisnis ini merupakan aplikasi yang memang wajib kita miliki ketika kita menjadi seorang pembisnis tonton ya misalkan disini kita bisnis HP maka kita bisa menampilkan HP-HP yang kita miliki kita bisa memasukkan tampilan dari gambar HP kita ya ataupun produk yang kita miliki di bagian menu katalog ini penting ya untuk WhatsApp bisnis ini jika kita memang seorang pembisnis tontonnya ataupun kita menjual sebuah produk dan disini kita akan bahas cara mengatasi untuk WhatsApp bisnis yang tidak bisa di download tonton ya Nah mungkin beberapa dari teman-teman tidak bisa mendownload untuk aplikasi dari WhatsApp bisnisnya Nah disini tonton bisa masuk saja ke Playstore seperti ini kemudian kita ketikan saja WhatsApp bisnis ya Nah disini pastikan ketika teman-teman ingin download untuk aplikasi dari WhatsAppnya disini bisa kita cek untuk informasi dari aplikasinya Nah caranya teman-teman tinggal letakkan saja untuk aplikasi WhatsAppnya Nah disini bisa kita cek ya kemudian disini juga ada update dan terbaru kita klik seperti ini jadi pastikan ketika kita ingin menggunakan aplikasi dari WhatsApp ini pastikan untuk versi Androidnya itu di di versi 5,0 ataupun yang lebih baru tonton ya Nah disini ada 5,0 ataupun yang lebih baru Nah jadi jika teman-teman tidak bisa download untuk aplikasi WhatsApp bisnisnya disini untuk langkah yang pertama jika memang untuk HP teman-teman tidak bisa menginstal untuk WhatsApp bisnis disini untuk langkah yang pertama kita masuk saja ke web dalam pengaturan ya biasanya ketika kita mendownload untuk aplikasi WhatsAppnya kemudian muncul tidak kompatibel ataupun tidak bisa di download Nah disini langkah yang pertama bisa teman-teman lakukan adalah kita memperbarui untuk perangkat Android kita ya caranya teman-teman tinggal masuk saja ke dalam pengaturan seperti ini Nah kemudian di setiap HP Android pasti akan memiliki yang namanya adalah pembaruan perangkat Luna ya Nah disini teman-teman bisa meningkatkan untuk versi Android kita caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian pembaruan perangkat Luna seperti ini Nah jika ada versi baru untuk pembaruan perangkat Luna di HP Android kita maka wajib kita update ya untuk versi Android terbarunya Nah disini ya di fungsi dari pembaruan perangkat Luna ini ini akan meningkatkan untuk kinerja HP Android kita Nah jadi setelah teman-teman melakukan pembaruan di dalam HP kita kemudian teman-teman bisa install kembali untuk aplikasi dari WhatsApp bisnisnya teman-teman Nah itu untuk langkah yang pertama Oke kemudian untuk langkah yang kedua jika teman-teman tidak bisa mendownload aplikasi dari WhatsApp bisnis Nah disini bisa kita masuk ke dalam Playstore seperti ini kemudian disini teman-teman bisa update saja untuk Playstore nya ke versi yang terbaru Nah Nah jadi selain aplikasi-aplikasi di Playstore ya yang bisa kita update maka untuk Playstore nya sendiri bisa kita update caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian profile kita di sebelah kiri atas kemudian disini teman-teman bisa klik di bagian setelan seperti ini Nah disini ada yang namanya adalah menu tentang ya kita klik saja di bagian tentang Nah disini selain dari aplikasi di Playstore maka untuk Playstore nya sendiri juga bisa kita perbarui Nah caranya teman-teman tinggal klik saja di bagian update seperti ini Nah jika informasi versi Google Playstore sudah yang baru artinya Google artinya untuk Google Playstore saya masih di versi yang terbaru Nah jadi jika teman-teman untuk versi Playstore nya masih di versi lama silahkan teman-teman bisa di update saja untuk Playstore nya ke versi yang terbaru dan setelah teman-teman update nanti teman-teman tinggal masuk lagi kemudian bisa kita ketikan saja WhatsApp bisnis dan disini bisa ini bisa kita install untuk aplikasi dari WhatsApp bisnisnya Oke jadi cukup cabar itu saja untuk informasi cara mengatasi tidak bisa download untuk WhatsApp bisnis di Playstore dan semoga informasi ini bermanfaat jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke selamat malam selamat beristirahat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax